Halo kembali lagi di channel ya dan kita bermain game together Oke temen disini playtogether sudah update temennya disini sudah daftar kehadiran zombie disini aku klaim dulu ya hari ke-1 dapat 1500 star Oke terus di sini ada koleksi makhluk aneh ya di sini ada koleksi makhluk aneh ini kayaknya kita harus ngumpulin-ngumpulin benda-benda gitu ya di sini ya nih datanglah ke drenasi bawah tanah ya terus juga ada batu nek beres bantu nek beres Oh ini bantu ini ya karakter atau NPC disitu di drenasi bawah ya terus nanti kita dapat apa ini dapat koin ya dapat koin dapat akwarium akwarium terkontaminasi kecil terus dapet koin juga dapat masker gas terus dapet tas dan juga dapet koin dan akwarium m terkontaminasi atau digambarnya yang disini ya nih oke terus di sini ada toko drenasi gelap ya toko drenasi gelap di sini kalau kita lihat jualannya akuarium ya aku rimakrum gede itu terus ini kotakannya ada baju lebah ya baju lebah ya baju lebah ya baju lebah zombie ya ini apa ini Oh perahu bebek zombie Astaga hadiah terakhirnya perahu bebek zombie terus di sini ada cara perolehannya kita lihat melengkapi koleksi makhluk aneh terus mendengarkan permintaan rosa si polisi rahasia mendengarkan permintaan naik beres mendengarkan permintaan prof gerutu dan menerima di gratis setiap hari Oke jadi ada tiga NPC ya koinnya di sini teman-teman ya Oke kita langsung klik aja di sini kita mau kemana ini kayaknya lada lohan ya Oke Wah sudah ada Halloween ya teman-teman ya wuuh Oke sudah ada dekorasi-dekorasi Halloween pulau kaya hari ini juga tentram ya Maria juga sependapatkan setuju Pak Victor kata Maria Nah kalau begitu ayo berpatroli lagi siap Oke ini ada filmnya teman-teman ya Oh ini Oh ada tempat terakhir mesti marianya jatuh ke dalam ya teman-teman ya Oke Oke disitu ternyata tempat rahasianya teman-teman ya di tempat lubang ini Oke tapi si Pak Victor belum menyadari ya Pak Victor belum menyadari Oh iya Maria semua kebutuhan untuk rapat besok sudah selesai Eh Maria tiba-tiba dia pergi kemana waduh marianya jatuh ya ke bawah temannya terus dia datang ke Oh halo Maria Oh halo Maria dia menghilang saat berpatroli tadi malam sudah kucari tapi tidak ketemu juga bisakah kamu membantu mencari Maria Oke jadi kita mencari Maria namanya Oke ini kita langsung pergi ke pulaunya eh ke pulau ke bagian drenasinya ya ini apa lagi nih hahaha Oke disini agak-agak ngelag ya mohon maaf ya teman-teman ya Oke kita lihat di sini Oh tempatnya di sini ya jadinya ya Oke langsung ke bawah aja ke tempat drenasinya ya ke tempat marianya Oke nah ini nah ini kita sudah masuk ke drenasinya uh tempatnya mengerikan juga ya Oke ada bunyi-bunyi suara kayak got gitu ya temennya drenasinya bawah tanah ruang bawah tanah ini dipenuhi apa tadi lupa aku nggak kelihatan tulisannya ya Oke ternyata drenasinya di sini kira di di daunton ya ternyata di bawah situ Oke ini kita sudah masuk teman-teman terus di sini kita coba kalau kita klik map di sini ada nggak peta di sini Oh tidak dapat tidak ada peta di sini ya Oke di sini kita bisa lihat ada kadal Oh ini pet orang ya kita ikutin aja dulu petunjuknya temennya Oke 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 Profesor apa tadi dia lupa aku nah ini Victor Victor ini Maria Oke ini kalian teman-teman bisa baca sendiri ya Nah ini dapat hadiah 150 koin zombie ya tidak bisa dikandalkan aku semua membawanya ke rumah sakit lain dulu bisa kamu menggantikan untuk kembali ke drenasi bawah dan mengamatinya baik Terima kasih pertama-tama amati dari tempat Maria ditemukan Oke terus berbicara dengan rosa si polisi Oh ya si rosa ya Nah rosa di sini rosa rosa mana rosa rosa di sini Wow ini dia Oh dia masuk ke dalam Oke kita ikutin ya ini NPC nya aktif ya NPC nya gerak jadi disini ruang drenasinya banyak ya bisa dari mana-mana ya kalau didonton tadi kita munculnya dimana masuk lagi kemana gitu ya Wah asik Oke kita ikutin aja ini temen-temen ya temen-temen ikutin aja ininya ini apa di atas online nih kita ikutin aja ya ini bisa nggak pakai ini Oh bisa Oke nice kita langsung Oh kita langsung jatuh ya kita disini kita kembali ke ini ya rosa si polisi rahasia Oke eh kamu siapa Bagaimana kamu masuk ke sini Oke kita klaim dulu ya lumayan 150 koin zombie terus kita tanya lagi sama si mbak rosa ya pertama-tama kumpulkan diri aku rosa si polisi rahasia harap mengelum aku tidak bisa menyebutkan afiliasiku karena bersifat rahasia aku dikirim ke sini untuk menyediakan makhluk spesial telah ditemukan di drenasi bawah tanah ini aku tidak bisa meninggalkan lokasi penyedikan dan bisa kamu membawakan dokumen rahasia di kantor polisi kepala polisi di daunton Oke ya kita bisa menemukannya di kantor kepala nah kata sandi komputernya adalah apa nih kata sandinya di komputer kantor kepala ya Oke Nah kita langsung pergi ke sana ya teman-teman ini tinggal ikutin aja Nah di sini masuknya kalau kalian tadi itu di sana ya ini keluarnya di daunton ini kayaknya di daunton yang tadi ya kita keluarnya itu tadi ada tanda ini ya ada tanda tangan tangan yang kayak ngambil gitu Oke kita cek temennya ini ini mohon maaf ya kalau panjang ya Oke ini kita langsung pergi ke sana ya kita langsung ke kantor polisi tadi di ruang kantor kepala ya terus kata sandinya tadi bintang-bintang nggak tahu tuh apa ya Oke kita kesini aja temen Oke terus kita langsung ke kantor kepala ya temen-temen tinggal ikutin aja ininya ikutin arah panahnya ya Oke tinggal ikutin arah panahnya let's go ini kemana Oh kesini Oke Oke terus kita masuk nah disini ya Oke kita terus kemana lagi Oh ini apa nih kita ambil kah Oke ya salah ya malah ngambil kunci ya salah 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 Oke sebentar temennya aku kembali kembali ke tanah panah tadi ya kayaknya cuma deketin aja temen-temen jangan ngambil kunci ya kalau misalnya kalian ngambil kunci kayak aku tadi langsung gagal tuh ya let's go kita turun kita turun ke bawah ya terus kita ngapain lagi nih oke sebentar ya nah ini kita masuk terus kita kembali ke mbak rosa polisi ya kita kembali ke sana ya oke kita kembali lagi ke dia oke ini kalau videonya panjang ya mohon maaf teman-teman ya jadi memang kayak gini misinya agak-agak panjang nih ya terus ada gambar tato tikus lagi oke kita klik disini oh kamu sudah kembali ya terima kasih oke disini kita bisa terima hadiah ya 200 koin zombie terus ada misinya lagi ya tikus got itu mencuri dokumen penyelidikanku bisa kamu menangkap tikus got untuk menemukan dokumen penyelidikan baik terima kasih sepertinya tikus itu berkeliaran di sekitar denasi buat ini buat anak oke kita nangkap tikus ya nangkap tikus berarti kita harus pakai ini ya kita pakai yang ini aja jaring penangkap kadal terus tikusnya mana bang tikusnya gini ya coba kita ambil yang ini ini apa ini ini apa ini Oh laba-laba peloncat zombie Oke malah dapat ini ya malah dapat yang baru kita serangganya Oke disini kalau kita baca tangkap tikus got tikus got tikus got mana tikus got katanya di sekitar-sekitar sini ini nanti ada Profesor guru tuh juga ya ini apa namanya questnya Oke aku akan cari dulu teman-teman ya aku akan cari dulu tikus-tikusnya Oke Oke teman-teman itu tikusnya ya tuh bunyi Cuit 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 gitu ya Nah ini teman-teman kita harus nangkapnya pelan-pelan ya tikus got ya aduh nggak kena Oke kita tangkap pelan-pelan Oke dapat tikusnya nih ya tikus got kita simpan terus kita kembali ke mbak polisi tadi ya kita kembali ke mbak polisi tadi kita langsung klaim disini ya Nah oke terus Oke disini kita nonton peniklan dulu ya Oke teman-teman ini sudah selesai questnya terus ada lagi ya dari mbak Rosa aku tidak sengaja menutupkan tas kuka air drenase aku mencoba menggunakan cepat tapi keburu hanyut bisakah kamu mencari tas Oke kita hanyut ke plasa Hah sebentar temukan ke prosesi polisi rahasia di pantai plasa Oke jadi teman-teman tinggal ke pantai plasa ya berarti kita langsung pergi ke plasa kali ini coba kita cek ya di pantai plasa pantai plasa itu berarti di tempat kita yang ini kan nah disini ya Nah katanya itu di pantai coba kita cek temennya katanya hanyut jadi dari saluran bawah tanah itu dia hanyut ke pantai ya oke di sini masih loading aduh lambat banget ya ngelag lagi Oke kita jalan aja langsung ke pantai dong ya kita cari di pantai ya let's go let's go pantai katanya nah pantai di sini ya di manakah tasnya temen-temen coba kita cari dulu ya kita coba cek di sini di pantai di pantai mana bukan Oh itu itu dia ini 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 nah ini ya jadi di air ya Oke kita ambil terus kita kembali lagi kita belak-balik ya ini nggak ada teleport ke drenase lagi ya Oke kita pakai aja jetpack kita namun ya kita langsung pergi ke sini ya nanti kita kembalikan kopernya itu ke mbak Rosa ide kadal ada kadal ya hehehe tapi kita udah nggak nangkep lagi karena kemarin kena Devon kadal ya Oke di sini kita langsung back lagi ya kembali lagi ke bawah ya jadi teman-teman teman-teman ke pantai ya lihat ya ke arah pantai itu kopernya ya jadi bukan di pinggirannya tapi di airnya ya oke di sini mbak polisi ini ya oke sudah kukasih dan kita nonton iklan lagi Oke teman-teman ini ya sudah selesai Oh masih ada lagi terus kita klik aku perlu sampel untuk menyediakan makhluk hidup di drenase buat tanah bisakah kamu membawakannya kamu perlu satu ekor cumi-cumi zombie waduh cumi-cumi zombie teman-teman ya kita klik dulu di sini di bagian koleksi ya cumi-cumi zombie apakah ada di sini teman-teman drenase buat tanah sepanjang hari Oke aku akan cari dulu ya cumi-cumi zombie yang temennya ini agak repot jadi kita harus cari dulu ya oke oke teman-teman ini ya sudah sudah dapet gampang aja temen-temen tinggal mancing di sini ya bebas aja dimana ya kalian pancing aja kebetulan aku mancingnya di dekat mbak Rosa di sini ya oke langsung kita kembali ke sini kita klik ya dan kita nonton iklan lagi ya temennya sabar ya Oke sudah dapat 300 koin dan selesai ya misinya rosasi polisi rasi sudah selesai terus kita geser ke sini ya Nah ini ada Profesor cerutu ya tadi kalau kalian klik klik di sini ya ini kita klik dulu ya tadi kita udah masuk di sini dapat 100 koin Nah terus di sini kalau kalian klik cara perolehnya tadi yang permintaan rosasi polisi sudah ya terus kita mendengarkan permintaan Prof Gerutu ya Nah Prof Gerutu kita apa ini misinya nih coba kita klik hai kamu ke sini sebentar aku Prof Gerutu aku klik udah mencari makanan yang unik dan berakhir di tempat ini akan tetapi tempat ini penuh dengan makhluk hidup yang baru pertama aku lihat aku jadi penasaran banget seperti apa rasanya tolong bawakan tiga cumi-cumi zombie untukku aku mulai merasa pusing jadi bawakan sekarang Oke jadi kita mancing cumi-cumi zombie temennya ya ampun Oke aku mancing dulu ya temennya Oke temen sudah dapat ya sudah dapat tiga ini waktunya setengah jam ya dari Profesor terus kita ada udah dapat kita klik di sini Oke terus kita nonton iklan lagi temennya Oke sabar ya Oke sudah nonton ya dapat 300 koin terus ada lagi misinya di sini Aduh kepala kepusing segera bawakan satu ikan pari zombie kepadaku sekarang Hah ikan pari zombie temen ya ampun Oke kita harus cari dulu temennya kita mancing dulu di sini oke oke temen ini ya sudah dapat ikan pari zombie-nya temennya aku sudah dapat ya kita simpan terus kita langsung pergi ke ini Profesor Gerutu ya Nah itu biar cepat dapat ya temennya dapat ikan pari zombie-nya temen pakai ini pancingan atau umpan makarel aja ya terus pakai pancingan terbaik kalian umpannya kasih umpan makarel yang terbaik biar cepat datang yang gede udah gitu aja ya Oke kita langsung klik aja di sini temennya kita nonton iklan lagi dapat 120 koin zombie kita kali tiga oke oke temen kita lihat lagi ikan apeng diminta ya aku kesal dasar tikus kotak menyebabkan mereka mencuri kotak camilan ku tangkap 33 apa tiga tikus got oke Nah untuk tikus gotnya temen-temen pakai ini ya pakai jaring bebas pakai jaring seperti kayak menangkap serangga ya Nah terus tikus gotnya itu ada bunyi cacit-cacit gitu ya tapi ya gitu dia jarang muncul nah ini ada tikus tikus got nih 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 nah tikus nih nih tikus ya nih kita ambil eh tikus kena Oke dapat ya Halo ada tadinya apa ya Nah terus tikus gotnya itu ya lokasinya di sini-sini aja ya jadi temen-temen tinggal keliling di sini ya cari-cari ya kan nanti kalau ada bunyi suara cip-cip-cip-cip nah itu ada tikus tuh terus disini juga ada berbagai macam serangga ya nih temen-temen bisa ambil beberapa serangga ya Oke ini ada serangga-serangganya temen-temen ya ini ada serangga baru nih kayaknya lumayan nih kita ambil aja oke Oh zombie peloncat ini ya terus kita cari lagi cip-cip-cip ya sebentar temen-temen ya Nah kalau nggak ada ini apa nih Oh ini ada tanda tikus ya nanti-nanti itu nanti ya Nah pokoknya kalau kalian jalan-jalan bunyi suara cip-cip-cip nah itu ya Oke kita cari lagi punya sekitaran sini oke temen-temen ya nanti aku akan kembali lagi kalau udah selesai misinya oke oke temen ini ya tikus terakhir semoga bisa dapat temen-temen ya semoga bukan mahkota ya kalau mahkota nggak kehitung nih jadi kita tangkap tikusnya temen-temen ya Nah ini buat temen-temen yang mungkin kesulitan ya Nah tik ini temen-temen coba itu ini ya keluar nanti masuk lagi ya keluar dari pelasa nanti masuk lewat daunton kayak gitu-gitu nanti biar spawn tikusnya muncul ya oke di sini langsung kayak gini ya langsung kayak gini dan kita nonton iklan oke oke temen sudah selesai ya uh gede juga oke kita simpan tikusnya terus kita kembali ke profesor itu tadi ya kita coba lihat lagi profesornya ya temen-temen ya kita lihat lagi loh dimana profesornya Oh profesornya disana ya kita back ya kita coba lihat apakah udah selesai misinya dari Profesor Gerutu ya coba kita cek temen-temen kalau udah selesai berarti tiga kali ya oke jadi Profesor Gerutu tiga terus Mbak Ros si polisi juga tiga nah sisa terakhir kalau kita cek di sini ya kita lihat di sini kita tinggal Nek Beres kita klik aja di sini Nek Beres di mana nih Oke Nek Beres di sana ya Nek Beres di sana tapi Oh di situ di ujung dia ya Nek Beres oke kita lihat dia misinya apa ini ya Nek Beres ya oke jadi ujung di sini ternyata nih kayaknya kita ngumpulin sampah deh kayaknya Oke coba kita klik udah dibersihkan terus-menerus tapi tidak ada abisnya eh kamu apa kamu yang ingin membutuhkan bersihkan sampah Oke nah kan kita beresin sampah ya Nah di sini sampah-sampahnya itu yang ini nah ini ya hijau-hijau gini jadi kalau kita ambil misinya sih Nek Beres nanti muncul tuh sampahnya di sini nah temen-temen tinggal ambil deh ya kan Nah di situ pokoknya ada hijau-hijau keluar warna warna-warna hijau ambil ya ini sama kayak membersihkan sampah yang di plaza itu loh ya questnya bapak-bapak itu ya Nah ini kita kalau dibuat tanah nenek-nenek ya Oke ini kita ambil ya udah empat terus kita ambil lagi di sini ya temen-temen ya kita ambil di sini lima ya ini kalau mau kepanjangan videonya mohon maaf ya nggak jadi disimak aja Oke karena memang misinya panjang gitu ya Oke terus di sini sisa satu lagi ya nih ya satu mana satunya lagi sampah nah Oh sampahnya di mana nih Ah ini dia selesai Oke kita langsung kembali ke Nek Beres ya kita langsung aja naik ini jetpack biar agak cepet ya Oke kita ke Nek Beres di sini kita kita klikkan ya Oke kita nonton iklan dulu Oke temen sudah selesai Oh Ne Beres cuman 1 ya Oke Nek Beres 1 terus Profesor Gerutu 3 Mbak Ros 3 ya Jadi sudah selesai semua misinya di sini termenya di sini selain dapat dari 3NPC itu temen bisa menerima hadiah gratis setiap hari itu di bagian ini ya di bagian cek Nah ini ya nah jadi temen-temen nanti nonton iklan aja nih ya, nah ini kita klik terima, oke, nonton iklan aja, cuman ini nanti aja lah aku selesaikan ya yang jelas koin zombie-nya bisa didapat dari sini terus yang di bagian paling atas melengkapi kolisi makhluk aneh, itu ya yang ini ya, nah misi yang ini nih, nih bantu nek beres ya kan, terus ini tuh, tangkap ikan subjek penelitian ya kan, nanti kita tangkap nih kayak cumi-cumi zombie, gurca zombie sampai 15 jadi dapet koin ya, terus nanti buka kotak-kotak disini juga dapet koin-koinnya ya, oke teman-teman jadi seperti itu aja, nanti untuk cara penukarannya nanti aja ya kayaknya masih lama, aku kumpul-kumpulin aja dulu mana yang menarik nanti kita bahas di next video ya, oke teman-teman, mungkin sampai disini dulu videonya ya nanti kita next misi yang ini ya, menyelesaikan semua misi yang disini ya, next videonya oke, mungkin sampai disini dulu videonya tentang penjelasan quest event drainase zombie ya, apa itu ya pokoknya, mau kalau misalnya ada tambahan komentar silahkan di komentar dan kalau kalian suka videonya jangan lupa klik like, share, dan subscribe terima kasih